. Gelaran motor trail di ranca upas Kabupaten Bandung berujung viral karena kasus pembakaran dan rusaknya rawa yang ditumbuhi bunga abadi. Didi Mulyadi, anggota Komisi 4 DPRR, yang membidangi lingkungan, meminta pemerintah untuk melarang kegiatan off-road di hutan. Dan, pada kesempatan itu, Didi mendampingi Mang Uprit dimintai keterangan oleh polisi. Mang Uprit merupakan pria yang viral marah-marah karena rawa tempat tumbuh bunga abadi di ranca upas hancur di gilas motor trail. Ia mengingatkan, hutan bukan tempat untuk bersenang-senang dengan kegiatan off-road. Kalaupun tetap digelar, harus dilokalisir ke wilayah dan tidak berpindah-pindah, Didi mengenal komunitas terabas. Namun, mereka berkegiatan off-road dengan acak seperti yang dilakukan pemotor trail pada umumnya. Yang pertama, saya hari ini kan dampingi Uprit ya, karena tadi malam dia gelisah, dipanggil polisi. Khawatir dia dilaporkan oleh Vanitya, karena misalnya persoalan pernyataan di media sosial dan pernah ikut emosi nyebut golok. Ternyata kan tidak. Hari ini polisi melakukan pemeriksaan. Mang Uprit ini menjadi salah satu saksi ya, untuk melakukan penyelidikan terhadap dugaan kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh kegiatan motor trail di Rancau Pas. Jadi kalau saya sih, tadi sudah bicara dengan prosedur hukum yang berlaku dan hari ini kan sudah akan ada polisi lain ya. Kemudian juga dihitung kerusakannya, melibatkan ahli dan saya katanya memanggil dari IPB. Kemudian setelah itu dilakukan penanaman kendali. Terkait kegiatan off-road atau motocross di... Kalau saya sih sudah, tadi saya ada teman dari media lain bertanya juga, saya katakan hentikan deh berbagai kegiatan kendaraan-kendaraan yang masuk ke hutan, karena bukan habitatnya. Saya katakan begini, ketika motor masuk ke hutan, itu pasti ada burung yang bergantung, pasti ada ular yang keinjek, pasti ada jaringan ekosistem yang pada waktu itu lagi mengalami perkembangan tergantung. Memang bukan wilayahnya, bukan habitatnya. Jadi kalau seperti itu lebih baik dilokalisir pada sebuah wilayah untuk tidak berpindah-pindah. Nah seringkali kan terjadikan berpindah-pindah. Jadi setuju kalau misalkan diadakan wahana untuk itu? Iya, kalau mau ya bikin wahana saja hanya pada areal tertentu yang digunakan untuk kegiatan motor trial ya. Dulu kan ada istilah trabas atau apa istilahnya, tidak ngacak pada wilayah-wilayah yang masih asri. Kan kadang-kadang suka pengen daerah baru, daerah baru mau nunggu lewati ke situ, nanti ke situ. Nah itu kan jujur aja pasti ada kerusakan yang ditimbulkan. Perlu nggak pendidikan lingkungan terhadap pemotor ini? Harus, kan hari ini kan gini loh, kan sebenarnya kegiatan motor seperti itu kan kegiatan happy ya. Itu kan bukan kegiatan balapan, kegiatan happy. Biasa kan dulu saya juga waktu jadi bupati suka gitu kan, masih masuk ke situ, jatuh, diketawain, habis itu makan, pulang, kan gitu loh. Tapi ketika kegiatannya melibatkan ribuan orang dan tujuannya lomba dengan tujuan hadiah, ya menjadi beda. Beda kan, misalnya kita berangkat berlima, kan beda dengan berangkat ribuan. Happy-nya menjadi hilang, yang ada adalah stress. Bang, penegasan ini dilaporin? Kenapa? Nggak. Nggak, dia diperiksa sebagai saksi atas kerusakan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!